Ketika sebelumnya gue telah menyelesaikan Roblox Hotel Di video ini gue ingin membahas tentang beberapa ending yang bisa kalian dapatkan di Roblox Hotel ini Jadi seperti yang kalian ketahui, Roblox Hotel ini merupakan game buatan Samson XVI Yang ketiga dari Roblox Camping Series Dan merupakan alur cerita kedua dari 5 game yang ada Jadi alur ceritanya setelah mention ya Nah disini ada 3 total ending ya Ada good ending, bad ending, sama secret ending yang sebenernya tiga-tiganya cukup mudah didapetin Cuma buat secret ending kalian mesti lebih teliti Disini gue pengen ngasih tau juga cara dapetin endingnya Tiga-tiganya sangat gampang didapetin Jadi gue yakin kalian pasti bisa dapetin semuanya lah Asal ya kalian gak mati aja gitu Itu aja sih Udah langsung aja kita bahas ya guys ketiga ending yang ada di Roblox Hotel Let's go Untuk mendapatkan live ending Setelah kalian berhasil melawan bossnya Kalian harus kabur menuju ke lobby atau lantai dasar Disana kalian bakal bertemu dengan 2 orang polisi Dan kalian berhasil diselamatkan Beserta keluarga tadi Yang berencana untuk pergi bertemah di Specky Woods Untuk mendapatkan bad endingnya Setelah kalian melawan bossnya kalian harus kabur tapi jangan ke lantai dasar Kalian balik ke kamar hotel milik kalian Dan disana kalian akan bersembunyi di kolong kasur lah ya Agap aja kolong kasur Kesokan harinya pada pagi hari ada ketukan pintu Kalian mengira itu adalah customer service Padahal itu merupakan monster robot yang sedang bersembunyi Dia bakal keluar menampakan diri dan menerkam kalian Untuk secret ending sebenarnya cukup simple Kalian harus melewati rentangan elevatornya terlebih dahulu Lalu pas sampai ke atas kalian bakal melihat ada celah seperti ini Kalian tinggal naik ke celah tersebut Di dinding ada semacam invisible ladder ya Kalian naik-naik Dan kalian harus memasuki sebuah lorong yang gelap Disitu kalian bakal melihat ada penampakan Zach Nolan Dan setelah situasinya meredah Insight music yang meredah Zach Nolan bakal menghampiri kalian dan membunuh kalian Sambil berkata Can't have you interfering Atau tidak bisa membiarkan kamu ikut campur urusan ini Jadi itulah ending-ending yang bisa kalian dapatkan di Roblox Hotel ya guys Tapi yang mana sih yang merupakan canon ending gitu Ending yang sesuai dengan alur ceritanya Kalau gak tau gue sih Sudah pasti boot ending ya Karena ya mereka semua selamat gitu Sama keluarganya juga selamat Nah soal monster robotnya Sebenernya apakah ada hubungannya nih sama The Mansion Ya gue gak begitu tau ya Karena gue belum terlalu ngerti sama alur ceritanya gimana Gue cuma cek di Wikipedia timelinenya itu dari awal sampai akhir itu dari mana aja Cuma yang gue tau Si robot yang nyerang kita di hotel itu Adalah robotnya yang diciptakan oleh Zach Nolan Itu terbukti dari di gameplay mansion sebelumnya Dimana kita bisa lihat kerangka-kerangka dari robot Yang sebenernya mirip sama robot yang nyerang kita di hotel Dan bukti selanjutnya adalah Di secret ending Dimana kita bertemu dengan Zach Nolan Jadi sebenernya semuanya ini diciptakan Di rencanain ya kayaknya Sama si Zach Nolan Dan apakah hotel ini juga Dibangun oleh Zach Nolan atau enggak Ya gue gak begitu yakin sih Apalagi ya Wanita yang ada di counter Di bagian pertama Itu dibunuh Dia mati kan Kita bisa lihat pas kita nyelesaian parkour Jadi gue kurang begitu tau Itu hotelnya yang dibangun Zach Nolan Atau hotel yang Dikuase oleh Zach Nolan Setelah dia membunuh Wanita tersebut Atau mungkin ada orang lain ya Ya gue gak begitu tau Ya intinya itu aja sih Yang paling penting adalah Endingnya lah ya Gue udah ngasih tau Gimana cara dapetin endingnya Dan sangat mudah ya Cuma secret endingnya Balik lagi kalian perlu lebih teliti Buat mengobserve Sekeliling kalian Ya udah Jadi sampai sini saja ya guys Terima kasih banyak Buat teman-teman yang sudah nonton Dari awal sampai akhir video ini Dan next Gue bakal lanjutin Ke story ketiga Dari Roblox Camping Series Yaitu Camping 1 Oke Jadi Bye guys Sub indo by broth3rmax